Hai ya kemudian drug administrasionernya rute obat ya rute obat ada yang kita sedang tahu ada oral melalui mulut supringual itu dibawah lidah kemudian rektar melalui anus ya epitelial jadi pada epitel contohnya obat-obat topikal salep krim pada kulit tetes mata inhalasi itu lewat saluran penaklasan untuk obat-obat asma untuk obat bius yang digirup ya kemudian yang parental ya injeksi itu ada sukutan di bawah kulit intramuskuler melalui otot kemudian intravena melalui pembuluh darah besar dan kemudian intratekal ya nah kemudian ada yang berbentuk implan yaitu suatu zat yang ditanam di bawah kulit Hai contohnya obat-obat KB ya hormonal Hai nah oral pembedahan orang merupakan rute yang paling common yang paling biasa yang paling nyaman digunakan untuk pasiennya nah ini eh secara nya bahwa obat itu harus tahan terhadap kondisi saluran pencerna kan Hai nah eh Hai JIT atau gastrointestinal tract saluran pencerna kan itu terdiri dari dimulai dari mulut kemudian kerongkongan kemudian perut lambung ya kemudian usus halus maupun khusus besar Hai nah fungsi dari saluran pencerna kan ini adalah untuk memecah makanan dan eh nutriennya atau gisi dari makanan sebut diabsorpsi ya melalui eh Hai saluran melalui memberan sel pada saluran pencerna kan dimana disitu terdapat asam lambung ya selama asid dan enzim-enzim pencerna kan Hai nah karena ada asam lambung dan enzim-enzim pencerna kan tersebut maka obat harus tahan terhadap asam lambung Hai nah tablet atau kapsul didesain untuk melindungi beberapa obat dari asam lambung contohnya tablet salutnya atau kapsul salut nah obat harus juga stabil terhadap enzim-enzim pada saluran pencerna kan Hai nah obat yang diminum secara oral harus bisa menembus selain ya pada saluran pencerna kan untuk mencapai ya menembus memberan tadi saluran pencerna kan untuk sampai kepederian darah ya dan dia bisa menembus liposfolipid bilayer obat yang sangat polar dia akan susah ya menembus sel membran yang polar sehingga dia hanya akan tertumpuk di saluran pencerna kan aja nah ini berguna untuk mendesain obat yang memang digunakan untuk infeksi lokal ya contohnya untuk baca ceng itu tadi obat yang sangat hidrofobik Hai juga terlalu kalau dia terlalu hidrofobik juga tidak bagus ya tidak bisa diserap karena biasanya dia akan melarut pada globula-globula lemak dari makanan-makanan ya artinya bahwa sebelum diserap oleh membran sel saluran pencerna kan dia malah berinteraksi dengan lemak-lemak yang yang ada dalam makanan itu dua bulat-globulat itu Hai sehingga memang harus ada hadrofil-lipofil balangnya tidak boleh terlalu polar juga tidak boleh terlalu nonpolar inhalasi ya sistem pernafasan mecakup hidung ya kemudian jalan nafas sampai ke paru-paru trachea broncus ya bronchiolus alveolus kantong paru-paru nah fungsi paru-paru adalah untuk pertukaran gas yaitu O2 dan CO2 nah kantong alveolus makan kantong udara ya dengan single cell walls yang sekulitnya ada kapiler-kapiler darah yang ini membolehkan terjadinya pertukaran yang cepat dari suatu kapiler itu bisa ditembus oleh gas nah luas area nya adalah sekitar 500 Hai kaki persegi yang setara dengan 20 kg udara per Hai hari ya 20 kg air per day kemudian inhalasi ini digunakan untuk gas-gas yang volatile yang udah menguang contohnya pada anestesi pembiusan secara hidup ya dan juga untuk obat-obat asma contohnya sabutamol dan ventolin atau ventolin Hai nah beberapa obat yang dihirup dapat menembus sel lain dari alveoli untuk mencapai aluran darah nah ini required to cross to fatty acid nah ini berarti obat-obat yang inhalasi juga diperlukan untuk bisa menembus eh lapisan lemak dari sel membran obat yang sangat olah eh lebih cenderung tidak bisa menembus membran sel ya sehingga ini sangat penting atau sangat berguna untuk pengobatan asma obat yang secara inhalasi ini memasuki saluran apa sistem peredaran darah melalui paru-paru ini akan terbebas dari first pass effect jadi tidak di metabolisme oleh sitokrom P450 nah sekarang obat untuk injeksi digunakan untuk obat-obat yang secara oral itu sulit untuk diabsorpsi yang contohnya morfin jadi morfin ini tidak bisa digunakan oral ya dia absorpsinya sangat buruk ya sehingga dia hanya bisa digulakan dengan cara injeksi dan obat yang diinjeksi mungkin dapat menusakkan area pada injeksi sehingga menyebabkan ini kekurangan dari injeksi yang tidak disukai adalah orang bisa trauma oleh takut dengan injeksi kemudian bisa menjadi bengkak di daerah tempat injeksi tersebut atau iritasi nah injeksi obat secara injeksi juga tidak perlu cross sel membran ya sehingga bisa di efeknya itu sangat cepat ya dan bisa menghindari first pass effect lengkap dan cepat sehingga orang kalau diinjeksi yang terakhirnya kesakitan gitu diinjeksi bisa langsung kayak magic gitu hilang karena memang tidak melalui absopsi yang tidak melalui macem-macem first pass effectnya lengkap dosisnya I know first pass effect through deliver namun kalau sudah obat sudah masuk ke dalam peredaran darah itu sudah nggak bisa ditarik lagi kalau kalau orang masih bisa dimuntahkan ya kalau dia memang apa bersifat racung bisa dimuntahkan atau bisa dikeluarkan dengan urus-urus agar buang air besar tapi kalau sudah mencapai aliran darah itu sudah resiko toksisitasnya itu atau drug overdose itu sangat besar itu kekurangan dari injeksi yang more difficult to counter toxic effect nah tipe injeksi bermacam-macam ya ada yang intravena melalui pembuluh darah besar kemudian melalui otot intramuskuler kemudian di bawah kulit ya sebutan ya intratekal kemudian pada spinal cord ya jadi pada apa di bawah saraf-saraf ya kemudian intraperitoneal ada di perut ya selaput rongga perut intraokuler pada mata ya intravenous ini paling cepat ya langsung dipunggu darah tapi juga resikonya besar kalau terjadi toksisitasnya nah untuk menurunkan resiko toksisitas pada intravenous ini digunakan drips ya atau yang kita kena dengan infus kalau kita di rumah sakit itu tidak di injeksi langsung tetapi dibuat dosisnya itu pelan-pelan ya pelan-pelan netes netes dan infus jadi itu bisa lower the risk by using intravenous drips ini bisa mengurangi toksisitasnya lalu topical ya jemis-jemis salep ini atau yang lebih spesifik lagi adalah transdermal itu menggunakan seperti patch ya seperti kuyuk ya salon pas itu adalah termasuk ini ya transdermal ini nah ini obat menembus kulit kemudian mencapai peredaran darah tidak ada first pass effect kemudian adanya solvent pada patch itu bisa meningkatkan absorpsi obat ya kulit setiap orang itu berbeda-beda ya ada yang kulit kering ada yang lembab macam-macam ya itu mempunyai pori-pori yang berbeda-beda sehingga juga mungkin penyerapan obatnya itu beda-beda zat kimia yang sangat mudah diabsorpsi oleh kulit adalah oh area yang paling mudah untuk menyerap zat kimia ke dalam peredaran dalam melalui kulit itu adalah di four arms ya jadi di ya di sekitar atau bahu ya lengan nah chemicals yang larut baik di dalam lemak maupun air juga mudah diserap melalui admis rute ini ya kemudian absorpsi nya meningkat jika kulit cenderung untuk lembab ya kulit yang lembab ini bisa meningkatkan absorpsi obat ke dalam kulit dan peredaran darah nah kemudian konsentrasi obat di dalam darah ya konsentrasi obat di dalam darah mencapai puncak maksimum dan waktu yang diperlukan untuk mencapainya ini tergantung dari absorpsi nya konsentrasi obat akan menurun seiring dengan panjangnya waktu karena obat mengalami metabolisme dan ekskresi nah ini adalah kurva obat ya apa namanya konsentrasi obat yang berlawanan dengan waktu ya jadi pada waktu absorpsi obat di dalam plasma semakin lama semakin meningkat tapi ketika sudah maksimum dia akan pelan-pelan turun ya pelan-pelan turun karena ada metabolisme dan ekskresi tadi nah kemudian nah kecepatan dari ekskresi ini tergantung dari rute pemberian obatnya ya otomatis injeksi kemudian ini cepat sekali absorpsi nya ya inhalasi diikuti dengan inhalasi lebih lambat kemudian lewat saluran pencenakan atau oral itu lebih lambat lagi ya jadi kita lihat puncaknya itu yang paling cepat mencapai puncak adalah injeksi kemudian diikuti inhalasi dan ingesti itu menelan jadi oral yang terakhir adalah dermal nah sehingga suatu obat itu juga memerlukan desain tidak hanya pada molekulnya tapi juga pada grab delivery nya atau sistem penggantaran obatnya ya jadi kalau obat dimodifikasi strukturnya tetap tidak berefek dengan baik maka kita harus memikirkan bagaimana sih grab delivery sistemnya apakah dia diberikan dalam bentuk tablet dalam bentuk injeksi dalam bentuk oral nah itu kan memang tergantung dari keberhasilan atau aktivitas obat tersebut ya harus memperhitungkan farmakodinamikanya harus memperhitungkan farmakokunetikanya begitu ya nah ini salah satu contoh sistem penggantaran obat lab delivery adalah kondigat gerak dengan polimer ya obat ini dikoneksikan dengan suatu polimer sintetik atau pada polimer yang berbasis protein nah ini berguna untuk memperlambat ya atau delay mendelay penyerapan obat agar tidak menumpuk di dalam darah secara tiba-tiba karena itu bisa menyebabkan toxic ya avoiding spice of blood concentration levels nah contoh polimedra konjugit adalah polietileng glikol PEG poligrutamat seperti itu PGA dan N2-Hidroxypropyl-Methyl-Atrilamid APNA nah ini kalau obat kalau di konjugasi dengan ini ya bisa diperlambat efeknya ya artinya konsentrasi obat di dalam plasma itu bisa di-stabilkan gitu kemudian ada metode lain untuk drug delivery yaitu dengan liposome suatu lipid ya ya dimana ada lapisan fosfolipid layer disitu ya obat akan di-code di dalam liposome tersebut dimana di dalam liposome ini juga ada daerah yang akus atau berair nah merupakan metode fisika untuk melindungi drug dari enzim pemetabolisme ini salah satu strategi agar obat tersebut tidak banyak di metabolisme sebelum berkasiat karena kalau dia di metabolisme mengalami first class effect sebelum berkasiat itu aktifitas obatnya menjadi turun dan untuk melindungi first class effect itu bisa dibungkus dengan liposome ini nah drug di enkapsul dengan liposome suatu lemak ya dengan cara disonikasi suspensinya dengan suatu fosfolipid di dalam cairan berair obat dengan cairan berair nah ini merupakan sistem delivery yang mampu ya membawa obat sampai ke tempat targetnya gitu nah liposome ini di injeksikan ya obat akan secara liposome tersebut akan secara lambat bocor untuk melepaskan obatnya ya pelan-pelan untuk menghindari dose spikes ya artinya kelonjakan kadar obat di dalam darah nah ini metode ini sering digunakan untuk pengobatan tumor yang ganas ya ya potentially useful in delivering anti-cancer drugs nah liposome dapat berfusi atau bergabung dengan memberan plasma dari beberapa sel dan bisa di berguna untuk pengobatan terapi gin ya misalnya orang mengalami penyakit genetik ya penyakit genetik ya nah namun problemnya juga sulit untuk mengkontrol kecepatan pelepasan obatnya nah kemudian slow leakage jadi kebocoran liposome yang penampaknya juga cukup berbahaya untuk obat kanker yang sangat toksis nah liposome dapat di jebak oleh suatu sistem reticulo induterial liposome yang berbasis pada PEG nah liposome yang berbasis pada PEG itu dengan cara mengikatkan obat meningkatkan liposome ke polyethylene gigol polimer kepada liposome tersebut polimer dapat beraksi sebagai bagian luar ya polar outer shell yang ini bisa melindungi liposome dari enzim dan dari sistem reticulo induterial nah reticulo indoplasma nah waktu paruh atau kestabilan dari PEG PE dilation dari liposome ini meningkat juga meningkatkan drug leakage nya nah contoh PE dilated liposome adalah doksil yang mengandung doksum suatu anti kanker ya yang digunakan sekali dalam sebulan nah kemudian untuk lain ada mikrosferes ya yang dibuat dari suatu polimer juga yang biodegradable ya tidak kalau polimer plastik kan susah didegradasi nah drug di encapsulated inside di dalamnya ya membolehkan obat untuk slowly diriliskan dalam beberapa hari atau minggu ya biasanya ini untuk hormonal ya terapi hormon ya ini bisa menghindari kelonjakan dosis juga ya diberikan secara injeksi nah penelitian yang sekarang sekarang ini bahwa mikrosferes diberikan secara oral untuk mendeliver hormon insulin ya pada penelitian diabetes 12 m plasmid DNA atau peptide disreax dan sebagainya oke sampai sekarang selesai terima kasih selamat menikmati